selamat menikmati dan gak bikin kulit terasa kering atau kayak ketarik rasanya tuh bersih dan lembut banget tiap habis pake cleanser ini dan aku selalu pake ini pagi dan malam and I love it untuk skincare aku, aku lagi pake rangkaian dari Cleaner Whiten Up, ini adalah skincare pertama dengan advanced antivoro aging technology yang udah terbukti secara dermatologis jadi ini tuh udah aman untuk kulit dan fungsinya untuk membuat kulit kita sehat bercahaya serta melindungi kulit kita dari sinar radiasi dari gadget yang kita pake yang bisa bikin kulit kita tuh jadi kusam atau gelap yang pertama aku akan pake Cleaner Whiten Up Brightening Toner toner ini tuh bentuknya spray, jadi tinggal disemprot aja ke wajah, biasanya aku suka semprot sebanyak-banyaknya sampai muka aku basah nah ini tuh ada sensasi refreshing gitu lalu tinggal ditepuk-tepuk aja supaya meresap ke kulit karena kulit wajah aku tuh lebih gelap daripada leher jadi aku lagi rajin banget pake serum ini Cleaner Whiten Up Brightening Serum so far cocok di kulit aku jadi aku pake ini siang dan malam nah di rangkaian ini, serum ini tuh yang paling berperan penting untuk mencerahkan wajah biasanya aku kurang cocok sama serum yang kayak whitening gitu tapi untungnya aku cocok dengan serum ini dan aku ngerasa kalau produk ini tuh lembut banget di kulit aku kalau misalnya kalian ada spot hitam di wajah kalian juga bisa pake Cleaner Whiten Up Brightening Spot Corrector Essence dan fokuskan ke daerah dark spot itu terakhir aku pake Cleaner Whiten Up Brightening Day Cream SPF 20 ini tuh pelembab yang teksturnya tuh ringan banget cepet ngeresap ke kulit jadi ini cocok untuk all skin types sejauh ini aku cocok dan ngerasa aman sih sama kandungan Cleaner Whiten Up ini soalnya dia tuh ada 7 nose yang menurut aku kayak wow banget dalam sebuah skincare gak mengandung pewangi buatan, pewarna buatan gak pake lanolin, gak pake paraben gak ada mineral oil, gak ada HD alkohol dan gak mengandung kandungan yang komendogenik pas aku coba rangkaian ini, kulit aku juga gak ada reaksi kayak purging atau breakout aku ngerasa ini gentle banget di kulit dan juga kandungannya oke kayak gak ada harmful ingredients dan walaupun fungsinya itu brightening tapi ini tuh tetep cukup ngelembapin kulit aku jadi oke banget ini dia skincare pagi aku nah kalo untuk malam hari aku tinggal ganti pelembapnya jadi Cleaner Whiten Up Brightening Night Cream komen di bawah juga ya kalo misalnya kalian lagi pake skincare ini atau kalian mau coba I would love to hear from you lanjut ke makeup aku pake cushion dari Moonshot yang shade 21 gak pengen sih yang menor-menor soalnya keluarga aku tuh makeupnya pada simple jadi aku gak pengen terlalu menonjol sendiri gitu selama di Jepang jam tidur aku tuh super berantakan jadi dark circle aku lagi agak parah dan aku bakal tutup pake concealer dan aku akan blend pake puff yang dari cushion tadi next aku bakal gambar alis aku seperti biasanya yaitu yang kayak lebih straight and lebih full gitu untuk eyeshadow aku lagi suka banget pake palette yang aku baru beli di Jepang ini dari brand Excel ini ada 4 warna dan aku bakal pake warna yang agak pinkish ke seluruh eyelid sebagai warna pertama eyeshadow nya tuh tipe yang natural sih jadi gak terlalu pigmented kayak eyeshadow brand Western lalu ambil warna coklat keemasan ini dan aku timpain di atas warna pertama tadi terakhir sebagai pengganti eyeliner aku pake warna coklat tua ini dan aku pakein di bagian lipatan mata yang biasanya aku gambar eyeliner jadi ini kayak pengganti eyeliner aku gitu and we are done with the eyeshadow tinggal pake bulu mata palsu yang tipis dan pake mascara kalo liburan kan makeupnya dari pagi sampe malam nih jadi aku tuh gak suka yang terlalu menor karena kalo yang menor tuh pas malam biasanya suka ngerasa gak nyaman kayak eyelinernya udah mulai luntur terus mata aku kayak ngerasa capek jadi aku prefer makeup yang simple aja lalu aku pake yang warna blush yang salmon ini ke pipi aku biar keliatan lebih fresh aku suka banget sama warna ini cakep banget dan aku pake highlighter dari palette yang sama supaya kulit aku tuh keliatan lebih glowing terus aku kontur hidung aku biar gak keliatan terlalu bulet untuk bibir aku pake glow thin shade loving dari Go Bang Cosmetics selesai dengan makeupnya tinggal dikunci aja pake bedak biar lebih tahan lama bagi yang belum tau nih aku lagi pake hair extension makanya tiba-tiba rambut aku jadi panjang banget dan sekarang aku akan keriting pake alat catok bulet ini yang diameternya 32mm dan aku tinggal catok ke arah luar dari wajah biar rambut aku tuh keliatan lebih voluminous dan selesai dengan semuanya sekarang aku mau langsung ke tempat sewa kimono gitu gak selamat menikmati dan kalau lagi liburan aku tuh suka banget pakai jasa sweet escape untuk foto-foto karena hasilnya bagus jadi hari ini aku bakal have a family photoshoot sama sweet escape so that's it I really hope you guys enjoy this very short and quick get ready with me video semoga kalian enjoy jangan lupa berikan like and subscribe and see you next time bye